Intro Kanit Bin Mas Polsek Kebonjerug Polres Metro Yogyakarta Barat, Ibtu Suparman bersama Kapolsek Kompol M. Marbun dan didampingi Babin Kamtimas Kelurahan Sukabumi Selatan Ibtu Abdul Rahman melakukan pembinaan dan penyuluhan di Madrasa Aliyah Al-Falah Jalan Haji Tohir RT3 RW7 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebonjerug, Jakarta Barat Kegiatan Bin Luh ini dalam rangkaian operasi kepolisian kewilayahan Bina Kusumajaya 2018 yang diadakan oleh Polda Metro Jaya melalui Polres Metro Jakarta Barat yang dipimpin oleh Kombes Polhengki Hariyadi mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 13 Agustus 2018 dengan sasaran para remaja usia setingkat SMA untuk Bin Luh di Madrasa Aliyah Al-Falah ini diikuti oleh 351 siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 dengan dibawah pengawasan para guru dalam kesempatan tersebut Kapolsek menyampaikan materi tentang kenakalan remaja mulai dari definisi kenakalan remaja siapa itu remaja, macam-macam kenakalan remaja dampak dari kenakalan remaja dan cara pencegahan kenakalan remaja sedangkan Kanit Bin Mas menyampaikan materi tentang radikalisme mulai dari asal kata radikal dan perbuatan-perbuatan yang termasuk radikal cara mencegah diri dari paham radikalisme dan bahayanya paham radikalisme terhadap persatuan dan kesatuan bangsa terus setelah menerima Kapolsek dalam kegiatan tersebut Bapak Kiai Haji Balia Issa selaku salah satu pengurus Yayasan Al-Falah dan Bapak Haji Bahroin selaku Kepala Sekolah Madrasa Al-Falah Demikian dilaporkan oleh Kanit Bin Mas Polsek Kebenjerut Ibtus Parman Salam Terbatas